Pendekar Bloon Jilid 14. Suka duka. Sejenak kakek kerbau putih tertegun mendengar nama tongkat yang aneh itu. Tetapi ia tak gentar. Seribu iblis menangis, sejuta iblis meringis aku tak peduli. Pokok engkau pergi dan jangan mengganggu gadis dua di sini teriaknya. Orang Tian Sukau itu terbeliak? Mengapa? Apakah engkau juga anak buah partai melati? Bukan, sahut kakek kerbau putih, tetapi di antara nona dua cantik itu terdapatlah kekasihku. Mendengar ucapannya itu, tertawalah orang Tian Sukau gelap dua. Kini ia makin mendapat kesan jelas bahwa kakek rambut putih yang dihadapinya itu seorang kakek linglung. Engkau mempunyai kekasih di sini? Ha, ha seru orang Tian Sukau itu bergelak tawa. Jangan banyak bicara, engkau mau pergi atau tidak bentak kakek kerbau putih dengan keras. HRN, kalau engkau sanggup menampung tangis dari seribu iblis dalam tongkatku ini, barulah aku mau angkat kaki. Hektometer baiklah, orang itu segera menutup kata-katanya dengan memutar tongkatnya ke udara. Seketika terdengarlah angin menderu-deru dan kilat memekik-mekik seperti merobek-robek angkasa. Makin lama deru angin dan pekik kilat itu makin menghebat. Seolah-olah delapan penjuru angin sedang timbul prahara. Makin lama makin mendekat ke tempat kakek kerbau putih. Kakek kerbau putih terkejut sekali menyaksikan kedasyatan tongkat seribu iblis menangis yang begitu luar biasa demikianpun sekalian orang. Tetapi sebelum kakek kerbau putih sempat berpikir langkah apa yang hendak diambilnya tahu dua dirinya sudah tertimpah oleh lingkaran putih tongkat lawan. Buru dua kakek kerbau putih pun melawan. Ia gunakan ilmu tamparan Heng Leong Sip Pe Chiang untuk menghalau. Memang untuk beberapa saat, sinar putih dari tongkat seribu iblis menangis itu dapat tertahan oleh tamparan Heng Leong Sip Pe Chiang yang hebat. Tetapi lama-kelamaan, lingkaran sinar tongkat itu makin merapat lagi untuk mengurung tubuh kakek kerbau putih. Hai jangan melukai sahabatku melihat kakek kerbau putih sudah kebingungan, tiba dua kakek lo kun terus maju menerjang. Jangan melukai kakekku serempak dengan seruan kakek lo kun, bloom pun berteriak. Dan hampir serempak pada waktunya, keduanya sama dua loncat menyerbu orang Tian Sukau. Kakek lo kun dari samping kanan, bloon dari samping kiri. Lo kun lepaskan sebuah hantaman yang keras. Pun bloon, walaupun tak tahu apakah ada hasilnya atau tidak, pokok dia terus menghantam juga. Orang Tian Sukau itu terkejut karena munculnya kedua orang itu. Bahkan kejutnya makin meluap ketika mendapatkan bahwa pukulan yang dilekaskan oleh kedua orang itu menimbulkan deru angin yang kuat sekait. Terpaksa orang Tian Sukau itu pun mengendorkan serangannya terhadapi kakek keibau putih, lalu songsongkan tangan kiri untuk menangkis pukulan kakek lo kun. Untuk pukulan bloon, ia tak memandang matu dan hanya menggeliatkan tubuh menghindar. Plak titik terdengar benturan keras dari tenaga pukulan kakek lo kun dan orang Tian Sukau. Kakek lo kun tersurut setengah langkah ke belakang tetapi orang Tian Sukau itu pun tergetar bahunya. Uh titik! Terdengar bloon mendesuh kaget ketika pukulannya luput dan lewat di belakang tubuh orang Tian Sukau itu. Tetapi karena anak itu terlalu bernafsu sekali untuk memukul, karena pukulannya luput, tubuhnya pun ikut jorok. Kemuka dan tanpa disengaja, kepalanya membentur pantat orang itu, beluk. Aduh titik! Bloon menjerit kaget dan sakit. Lebih terkejut lagi adalah orang Tian Sukau benturan kepala bloon itu membuat tubuhnya terhuyung. Dan celakanya pula, saat itu karena lingkaran sinar tongkat agak kendor, kakek kerbau putih pun sempat melepaskan tamparannya. Plak titik tongkat seribu iblis menangis tersiak ke samping dan kakek kerbau putih pun terus hendak melanjutkan tamparannya ke muka lawan. Orang Tian Sukau itu terkejut. Cepat ia menangkis dengan tangan kiri. Tetapi betapalah terkejutnya ketika tahu dua pinggangnya telah dipeluk oleh bloon. Melihat orang itu terhuyung hendak jatuh bloon kasihan dan cepat menyambar pinggang lalu dipeluknya kencang sekali. Maksudnya menyanggah jangan sampai orang itu jatuh. Tetapi akibatnya, orang itu meringis kesaktian. Seperti telah dikatakan, tubuh bloon itu mengandung tenaga dalam yang hebat. Hanya dia tidak tahu bagaimana untuk mengeluarkannya. Penyaluran tenaga dalamnya itu terjadi apabila ia dipukul orang atau apabila ia terkejut. Dan karena kepalanya membentur pantat orang, bloon terkejut lalu menyambar pinggang orang itu dan dipeluknya erat dua. Tanpa disadari tenaga dalam bloon telah mengalir ke arah kedua tangannya seketika orang Tian Sukau itu merasa seperti dicengkeram tangan besi. Melihat bloon berhasil mendekat perut orang kakek lokum pun maju dan menghantam orang itu lagi. Dan serempak pada saat itu juga, kakek kerbau putih pun lontarkan sebuah tamparan dasyat. Duk titik pelak. Dada orang Tian Sukau termakan tinju kakek lokum dan mukanya terdampar tamparan kakek kerbau putih. Perutnya disekap kencang sekali oleh bloon. Wakil Tian Sukau itu mengerang tertahan. Napasnya sesak, hidungnya bercucuran darah, perutnya seperti remuk. Dan pingsanlah ia koma. Sebenarnya wakil Tian Sukau itu memiliki kepandayan yang tinggi. Dan tongkat seribu iblis menangis itu luar biasa hebatnya. Tongkat itu dapat mendasingkan bunyi yang keras dan ngeri, dapat membuat isi dada orang rontok dari tempatnya. Dan terakhir, tongkat itu akan memancarkan ratusan jorlum beracun kepada lawan. Tetapi orang Tian Sukau itu memang sial. Selama mendatangi ke markas beberapa partai persilatan, perguruan silat dan tokoh dua ternama, belum pernah ia mendapat perlawanan yang berarti. Tetapi kali ini, di Lembah Melati ia benar dua ketemu batunya. Dia dikalahkan oleh tiga orang linglung secara penasaran sekali. Dia tak sempat mengembangkan pukulannya dan tak sempat pula menggunakan tongkatnya yang lihai. Hai, dia mati tanda seru tiba dua kakek lokun berteriak ketika melihat orang itu meramkan metu dan terkulai. Tiba sesosok tubuh kecil melesat datang dan secercah sinar menyambar, sekarang baru, dia mati sungguh tanda seru. Kretitik sebatang pedang menyilam ke dada orang itu. Terdengar jeritan ngeri. Blow on kaget sehingga lepaskan tangannya. Utusan Tian Sukau jatuh ke tanah, menggelapar-gelapar macam ikan di atas pasir. Beberapa sosok tubuh berhamburan loncat dan terus menghujani tubuh orang itu dengan pedang dan badik. Orang Tian Sukau itu pun matilah. Ternyata yang loncat untuk menusuk dada orang Tian Sukau itu bukan lain ialah Kim Lian, lah gemas sekali melihat perbuatan orang itu yang hendak menganiaya kedua saudara seperguruannya. Dan yang berhamburan menghujani tubuh orang itu dengan senjata adalah gadis dua murid partai melati. Setelah beberapa saat kesima melihat tubuh orang Tian Sukau itu dihujani bacokan, tiba dua blow on marah. Hai, kalian anak perempuan, tetapi mengapa begitu kejam membacok orang teriaknya menegur murid dua partai melati. Melihat wajah blow on seketika meluaplah kemarahan Kim Lian. Segera ia teringat akan mukanya yang ditelung kupi berberisi air panas oleh pemuda itu. Hektometer, sekarang giliranmu menjadi seperti orang itu serunya dengan bengis, seraya maju menghampiri blow on dengan masih menghunus pedang. Ya, benar Sam Suci, teriak gadis dua itu, sekarang kita harus membunuh pemuda Sinting dan kedua kakek gila itu. Blow on terkejut, apa? Engkau masih belum puas membunuh seorang manusia? Belum, kalau Kim Lian dengan wajah memberingas, aku belum puas kalau belum minum darahmu. Mati aku. Jadi engkau suka minum darah manusia titik. Baru blow on berkata sampai di situ, Kim Lian sudah loncat membacoknya. Betapapun blow onnya si blow on itu tapi karena hendak dibacok pedang, ia pun berusaha untuk menghindar dengan loncat ke samping. Kim Lian terkejut ia tak menyangka bahwa anak muda yang tampak blow on, ternyata memiliki ilmu ginkeng yang begitu hebat. Namun ia tetap panasaran. Dengan sebuah loncatan lagi, ia memutar pedang dalam jurus prahara melanda gulun pasir untuk memagari lawan dalam lingkungan sinar pedang. Tetapi blow on pun segera gunakan tata langkah Tui Hang Kiam ajaran kakek lo kun untuk berlari-lari menghindar. Demikian keduanya segera terlibat dalam kejar-mengejar yang seru. Hai, kamu kedua kakek, mengapa kamu diam saja melihat aku di uber-uber hendak dibunuh gadis ini sambil berlari, blow on berteriak kepada kedua kakek. Itulah upah ria kalau berani mengganggu anak gadis bukan memberi pertolongan, sebaliknya kakek lo kun malah mendamprat. Ya, mengapa engkau menyiram mukanya dengan air panas? Wajah itu suatu kehormatan bagi seorang gadis. Berani menyiram dengan air panas, berarti engkau menghina besar kakek kerbau putih pun ikut menyesali blow on. Blow on menyeringai. Ia hendak balas mendamprat kedua kakek itu tetapi ia tak sempat mencari kata dua karena dikejar mati-matian oleh sambaran pedang Kim Lian. Hai kamu sekalian, mengapa menjadi penonton saja? Hayo, bunuhlah kedua kakek itu juga tiba dua Kim Lian berteriak kepada gadis dua partai malati yang masih tegak berdiam diri itu. Kawanan gadis itu terkesiap dah menyadar seruan sem sucinya. Mereka serentak menghunus senjata lalu menyerbu kakek lo kun dan kakek kerbau putih. Kedua kakek itu sibuk menghindari serangan mereka. Seketika suasana pun tampak kacau pula. Karena sekian saat tak berhasil menguber blow on, akhirnya Kim Lian mendapat akal. Ia merogoh ke dalam saku baju dan terus menabur blow on dengan segenggam bunga melati. Bunga melati berhamburan, menyiarkan bau yang harum sekali. Melihat tindakan sem sucinya, kawanan gadis dua itu pun juga mengambil segenggam bunga melati dari baju masing dua lalu serentak ditaburkan ke udara. Dari udara berhamburan hujan bunga melati yang menyiarkan bau luar biasa harumnya. Karena tidak dikejar, blow on pun berhenti demikian pula dengan kedua kakek lo kun dan kerbau putih. Hujan melati, aduh, harumnya titik. Teriak blow on. Tetapi habis berteriak, anak itu pun rubuh bluk, bluk, bluk berturut. Turut kakek lo kun, kakek kerbau putih, kaha opik giam guru silat buk kiang pun ikut rubuh. Terdengar sorak-sorai dari kelima belas gadis cantik murid partai melati ketika melihat musuh mereka telah rubuh. Pesta maut, cincang daging teriak mereka seraya berhamburan hendak, menghujani batuan kepada korban dua yang telah tak sadarkan diri. Berhenti serentak terdengarlah lengking teriakan yang nyaring. Anak buah partai melati terkejut dan serempak berpaling. Apabila kalian berani membunuh kawan-kawanku, kedua, saudara seperguruanmu ini tentu akanku cincang. Ternyata yang berseru itu ialah pemuda liok. Pada saat kawanan gadis itu menaburkan bunga melati, ia sudah curiga. Apalagi setelah mencium bau yang harum ia hendak berteriak beri peringatan kepada bloon dan kedua kakek. Tapi bau harum itu sedemikian kerasnya sehingga ia terpaksa harus menutup pernafasan. Dengan demikian ia tak dapat mengeluarkan suara. Apalagi yang diduganya ternyata benar bau wangi itu mengandung obat bius yang membuat orang pingsan. Ketika rombongan kafan duanya rubuh, ia cepat mendapat pikiran dan terus menyelingap ke tempat Sanhoa dan Suihoa rebah. Pada saat anak murid partai melati hendak membunuh bloon dan kawan-kawannya, ia terus berteriak dan beri peringatan. Ketiga belas anak murid partai melati tertegun. Mereka tak tahu bagaimana harus bertindak. Bagaimana kehendakmu seru Kim Lian? Kita tukar-menukar orang. Tidak Kim Lian menolak, aku setuju untuk tukar-menukar tawanan, tetapi caranya lain. Bagaimana? Engkau harus mampu mengalahkan aku. Oh, desah pemuda Liok, apakah ucapanmu itu dapat dipercaya? Aku tak pernah ingkar janji. Tidak seperti pemuda macam engkau yang telah mengelabungi aku begitu hina. Merah muka pemuda Liok itu, serunya, baik. Harap engkau jangan menyesal. Kita bertempur dengan senjata atau tangan kosong seru pemuda Liok pula. Dengan senjata. Karena dengan senjata yang tak berbermata itu segeralah dapat diputuskan, mati atau menang, seru Kim Lian dengan geram. Rupanya ia masih penasaran sekali terhadap pemuda itu. Baik, silahkan engkau menghunus senjatamu seru pemuda Liok. Kim Lian melolos ikat pinggangnya yang terbuat dari sutra warna merah muda. Tartitik sekali gentak sutra yang lemas itu segera meledakan bunyi menggelegar yang keras. Diam dua pemuda Liok terkejut. Baru saat itu ia menyadari bahwa Kim Lian itu memiliki tenaga dalam yang hebat. Hai, mengapa engkau tak menghunus senjata seru Kim Lian ketika melihat pemuda itu tegak? Senjataku telah engkau rampas ketika menjadi orang tawanan, sahut pemuda itu. Memang tak perlu aku harus memakai senjata hanya menghadapi engkau saja. Merah wajah Kim Lian. Cepat ia berpaling pada rombongan sumuainya, sumuai beri pedang kepadanya. Seorang nona segera menghampiri pemuda Liok dan menyerahkan sebatang pedang. Pemuda itu menganggap, baik juga ia menggunakan untuk menghadapi lawan yang tentu berkepandian tinggi. Sesaat pemuda itu mencekal pedang maka berserulah Kim Lian seraya gerakan kain ikat pinggangnya, Awas, terimalah seranganku. Terdengar bunyi menggelegar-gelegar macam cambuk melecut di udara ketika ikat pinggang mulai bertebaran di udara. Kemudian ikat pinggang yang panjangnya tak kurang dari 3 sampai 4 tombak itu segera meliuk-liuk dan melingkar-lingkar macam elar sedang meluncur di permukaan air. Pemuda Liok acungkan batang pedang ke muka dada. Pandang matanya mencurah ke arah pedang. Selekas ikat pinggang bertaburan menumpuk ke arahnya ia pun serentak memutar pedangnya. Seketika timbulah sebuah lingkaran sinar putih berkilat yang menyelubungi tubuh pemuda itu. Tering, tering, tering. Terdengar dering menggemerincing ketika kain ikat pinggang beradu dengan pedang. Padahal ikat pinggang itu sutra yang lemas tetapi di tangan Kim Lian, sutra itu dapat berubah sekeras baja dapat dibayangkan betapa hebat tenaga dalam murid nomoran. Pertiga dayi partai melatih itu. Pertempuran pun berlangsung seru. Sekalian orang terlongar menyaksikan pemandangan yang mempesonakan. Sepintas seperti bukan suatu pertandingan adu jiwa melainkan sebagai sepasang ular naga yang sedang bercengkerama di laut. Pemuda Lio itu terkejut melihat permainan ikim Lian. Tetapi ia tetap tak gentar dan bahkan bulatkan tekatnya untuk memenangkan pertandingan itu. Karena kalau kalah, kawan-kawannya tentu celaka. Diam dua Kim Lian pun kaget menyaksikan ilmu pedang pemuda yang tampaknya seorang lemah itu. Akhirnya ia mendapat akal. Tiba dua ia memutar kain pinggangnya makin seru dan gentar untuk melibat pemuda itu. Beberapa saat kemudian tiba dua ia lepasan ujung kain pinggang. Kain pinggang itu tetap berputar-putar untuk melibat tubuh pemuda Lio. Kemudian ia merogoh ke dalam baju dan mengambil segenggam benda putih sebesar telur burung lalu. Ditimpukan ke arah lawan yang sedang terlibat kain pinggang. Begitu terbentur lingkaran kain pinggang, benda kecil dua itu pun pecah, menghamburkan asap putih yang wangi. Serempak pada saat Kim Lian menimpukan benda kecil yang terakhir, Tiba dua dari dalam lingkaran ikat pinggang itu meluncurlah pemuda Lio ke udara lalu berjumpalitan dan bagaikan seekor burung camar menukik ke laut. Ia pun sudah melayang ke arah Kim Lian. Kim Lian terkejut dan hendak menghindar mundur tetapi kalah cepat dengan pemuda Lio. Selekas turun ke bumi, dengan tangkas sekali pemuda itu loncat maju menusuk tenggorokan Kim Lian menyerah atau mati. Ternyata pemuda itu tak mau meneruskan tusukannya melainkan cukup melekatkan ujung pedang ketenggorokan Kim Lian. Sekalian murid partai melatih terkejut dan hendak bergerak maju menolong tetapi pemuda Lio mementak. Kayo siapa yang berani maju selangkah saja Nona Kim Lian ini tentu kubunuh. Apa permintaanmu akhirnya Kim Lian bertanya sadarkan semua kawan-kawanku itu seru pemuda Lio. Kim Lian segera memberi perintah kepada para sumuainya. Gadis itu pun segera menolong menyadarkan rombongan bloon. Tetapi selekas sadar dari pingsannya, kakek lo kun melonjak bangun dan meneriaki pemuda Lio. Hai, jangan mengganggu Nona cantik. Di sini. Bisa keliru dengan istriku. Karena terkejut, pemuda Lio berpaling. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Kim Lian. Cepat ia mendiak. Ujung pedang lalu menyelingap ke bawah dan menendang, plak. Karena tak menyangka nyangka pemuda itu lengah dan termakanlah perutnya dengan kaki si Nona. Ia terlempar sampai 4-5 langkah jauhnya titik. Saudara Lio koma kaha opik Giam dan Bokkasu bergegas lalu menghampiri. Demikian pula dengan kakek lo kun, kakek kerbau putih dan Bion. Tampak pemuda Lio duduk bersila pejamkan mata. Rupanya dia tengah menjalankan peredaran tenaga dalam untuk menyalurkan darah dalam tubuhnya. Rupanya kakek lo kun menyadari bahwa dialah yang membuat celaka pemuda Lio. Karena ia berseru maka pemuda itu berpaling dan akibatnya menerima tendangan. Hai kemana nona itu kakek lo kun terus hendak memaki Kim Lian tetapi alangkah kejutnya ketika nona itu sudah lenyap. Demikian pula dengan lain dua anak murid dua partai melati. Ternyata ketika orang dua itu sibuk menghampiri pemuda Lio, Kim Lian terus lalu masuk ke dalam markas. Melihat itu gadis dua yang lainnya pun mengikuti. Kakek lo kun penasaran. Ia hendak mengejar gadis dua itu. Kakek, jangan, tiba dua pemuda Lio berseru menjegah. Lio kun terkejut dan berhenti. Ketika melat yang bicara itu pemuda Lio ia gembira oengka sudah sembuh. Pemuda Lio mengangguk, jangan mengejar mereka, mereka sudah cukup menderita. Markas mereka sudah terbakar dan beberapa orang pimpinan telah mengalami peristiwa yang menyiksa hati mereka. Biarlah mereka dapat sadar akan kesesatan dan mau kembali lagi ke jalan yang benar. Demikian rombongan itu segera keluar dari lembah melati. Bok yang dan K.H.O.P. Giam kembali ke Hong Yong Hu tetapi pemuda Lio mengatakan hendak meneruskan pengembaraannya. Kalau begitu ikut saja kepada rombongan kita, kata kakek lo kun. Bolehkah engkau engkau, kata pemuda itu kepada bloon. Sudah tentu boleh, sahut bloon, pokok asal engkau mau menderita bersama kita bertiga. Pemuda Lio tertawa girang. Musyawarah. Waktu berjalan pesat sekali. Tak terasa sudah tiga bulan lamanya sejak tokoh dua partai persilatan itu meninggalkan puncak Giyok Linia untuk mencari jejak putra Kim Tian Chong yang bernama Kini Ye Uyang dan mencari pencuri yang mengambil jenazah Kim Tian Chong. Maka hari itu tepat seperti yang telah diputuskan bersama, berkumpul pula ketua dua tujuh partai persilatan di Wisma Perdamaian. Hui Gong Tai Su dari Xiaolin Pei, Ang Bin Tojin Ketua Butong Pei, Hang Hang Tojin dari Gobi Pei, ditambah dengan pang tutik wakil, pimpinan Hoa San Pei, keempat tokoh itu bertugas untuk mencari pencuri mayat Kim Tian Chong. Tetapi, yang datang baru tiga orang, pang tutik belum tampak datang. Dari tiga ketua partai persilatan yang gas mencari jejak Kim Ye Uyang baru dua yang datang Yam Cheng Sian Sutai Rahib Pimpinan Kun Lun Pei dan Sugong In Ketua Kong Pei, pengemis Sakti Hoa Sin belum tiba. Kedatangan tokoh dua itu disambut oleh Goan Pa, murid pertama dari Mendiang Kim Tian Chong tetapi ada suatu keheranan yang menghinggapi perasaan kelima tokoh dua itu ialah tak nampaknya Liok Sian Li, murid ketiga dari Kim Tian Chong. Dimanakah Liok Sian Chu akhirnya Hui Goan Tai Su menanyakan diri murid perempuan itu? Ah, Tio Goan Pa mendesah. Sikapnya agak jengkel dan putus asa, Liok Sumo Ai memang keras adatnya sudah kucegah tetapi dia tetap tak mau membatalkan niatnya. Dia telah pergi untuk mencari jejak Kim Sute. Oh, Desu Hui Gong Tai Su terkejut, bukankah soal itu sudah diambil alih oleh tiga Chiampo yang bertanggung jawab? Lebih baik kalau Liok Sian Chu tinggal saja di guung ini, jangan pergi kemana-mana. Ah maafkan Sam Sumo Ai Ku itu, Tai Su kata Tio Goan Pa berkabut sesal, memang dia keras perangainya. Selalu tak dapat dicegah apa yang telah menjadi kehendaknya. Rupanya sekalian ketua partai persilatan itu dapat menerima alasan dari Tio Goan Pa. Keadaan Wisma Perdamaian tetap seperti tahun dua yang lalu di mana dahulu Mendiang Kim Tian Chong sering menerima kunjungan dari tokoh dua persilatan. Kelima ketua partai persilatan itu pun duduk berkumpul di Oaseban Wisma Perdamaian, paseban yang banyak memberi kenangan kepada mereka. Tiga bulan yang lalu, di paseban itulah mereka menjaga peti jenazah Hit Chi Sin Kang Kim Tian Chong dalam menerima kunjungan tokoh silat yang datang ke puncak Giyok Linia. Ada yang datang untuk melawat penguburan jenazah bekas pemimpi M Dunia Persilatan itu. Ada pula yang sengaja datang untuk menunaikan hasrat mereka membalas dendam. Sambil menunggu kedatangan pengemis Sakti Hoa Sin dan Pang Tutik, maka Hui Gong Tai Su Ketua Sio Lini Si memulai pembicaraan dengan memberi laporan tentang perjalanannya bersama Hang Hang Tojin Ketua Perguruan Gobi Pei menuju ke Tibet mencari jejak lama Hang San Khoai Cheng. Dari keterangan yang kita peroleh sepanjang jalan dapatlah kami ketahui bahwa lama itu menjadi murid biara Pehuliong Bio di Gurung Gumata kata Ketua Sio Lini Si, dan kesanalah aku dan Hang Hang Tohing. Gupala, kepala biara Pehuliong Bio terkejut ketika menyambut kedatangan kami, kata Hui Gong pula, lama itu menerangkan bahwa Hon Khoai Cheng, sudah sejak beberapa tahun telah dan sampai saat itu belum kembali lagi. Kemudian atas pertanyaan kami, lama menerangkan bahwa Hang San Khoai Cheng itu adalah Suhengnya. Namanya yang sesungguhnya ialah Panda Lama. Sebenarnya sebagai murid kepala. Panda Ihamalah yang mengganti sebagai kepala dan darah Pehuliong Bio tetapi entah bagaimana, guru mereka telah mengangkat Gupala. Sejak itulah maka Panda Ihama pergi dan Gurung Gumutak. Kemudian kami meminta keterangan lebih jauh pada Gupala tentang permusuhan antara Panda Lama dengan Kim Tai Hiap, kata Hui Gong Tio. Lalu bagaimana keterangan lama itu tanya Ang Binto Jin Ketua Bu Tong Pai. Kulihat Gupala seorang lama yang jujur dan taat beribadah, kata Hui Gong Tai Su, dia mengatakan bahwa tak begitu jelas tentang dendam permusuhan itu. Tetapi ia memang ingat bahwa pada suatu hari Kim Tai Hiap memang pernah berkunjung ke Jara Pehuliong Bio dan bertemu dengan Kosala, lama besar yang menjadi guru dari Gupala dan Panda Lama. Apa yang dibicarakan oleh kedua orang aku tak tahu, kata Gupala Lama, tetapi kulihat guru telah mempersilahkan Kim Tai Hiap masuk dalam ruang semedinya. Guru pesan kepada seluruh anak murid bahwa selama tiga hari tiga malam tidak boleh masuk ke ruang semedi. Barang siapa berani melanggar, akan dihukum. Apa yang dilakukan lama besar Kosala dengan Kim Tian Chong, tak ada orang yang tahu. Yang ku ketahui, selama tiga hari tiga malam itu, keduanya tak pernah keluar dan ruang semedi, kata Gupala. Tetapi tepat pada hari ketiga tiba dua muncullah Panda Suheng, kata Gupala pula, ia berkeras hendak minta menghadap guru. Karena takut akan larangan guru, terpaksaku cegahnya. Tetapi Panda Suheng tetap memaksa dan aku pun tetap merintanginya. Akhirnya ia lupa lalu memukul aku. Tanda petik. Terpaksa aku memelah diri sehingga terjadilah pertempuran dengan Suheng. Rupanya Panda Suheng malu dan marah karena tak dapat merubuhkan aku. Tiba dua ia melancarkan sebuah pukulan yang belum pernah ku ketahui. Muka dan dadaku serasa terbakar karena dilanda pukulan Suheng itu. Aku pun rubuh tingsan. Ketika aku sadarkan diri, demikian Gupala melanjutkan penuturannya, kulihat guru sedang menyalurkan tenaga dalam untuk menolong aku. Setelah aku sadar, beliau lalu memberiku minum obat dan suruh aku beristirahat. Kulihat wajah guru tampak gelap sekali. Jelas dia amat marah kepada tindakan Suheng. Panda tegur guru kepada Suheng, tahukah engkau akan kesalahanmu? Ya, guru, kata Suheng dengan hidmat, memang muyib mengaku bersalah. Tetapi murid hendak mengaturkan laporan penting tentang sebuah kitab pusaka yang murid ketemukan dalam sebuah. Tentang laporan itu, jangan dibicarakan dulu tukasku salah, sekarang akanku pertimbangkan tentang kesalahanmu. Panda, engkau tahu apa akibatnya engkau berani masuk ke dalam ruang semedi ini? Panda tersipu-sipu mengatakan tak tahu. Hektometer, perbuatanmu itu Panda, telah menghancurkan nama baikku. Aku kalah janji dengan Kim Tai Biap. Dan aku harus mengaku kalah kepadanya. Panda lama terkejut. Sejenak iu berpaling, memandang Kuntian Cong. Dan yang kedua, Panda, kata kau salah pula, engkau telah melukai sutemu sendiri. Tahukah engkau apa hukuman bagi murid yang melukai saudara seagamanya? Dikurung dalam ruangan selama tiga tahun, kata Panda. Benar, sahut kau salah, tetapi masih ada lain soal lagi. Engkau telah melukai Gopala dengan pukulan yang bukan ajaran dari perguruan kita. Dengan begitu jelas engkau telah berguru kepada lain aliran. Siapakah gurumu itu? Dan pukulan apakah yang engkau gunakan terhadap Gopala? Panda lama pucat wajahnya. Hang Sab Chiang adalah pukulan ganas dari kaum lama kuning di Lembah Altai. Jelas engkau tentu berguru kepada mereka. Panda lama diam saja. Panda, a o akah engkau tak dapat berbicara tegur guru kau salah dengan tajam. Apakah yang murid harus katakan lagi? Guru Panda menjawab. Jadi engkau memang sudah mengakui apa yang telah kukata kau tadi? Mana titah guru, murid tentu tak berani membantah, sahut Panda. Tiba dua wajah kau salah lama berubah tegang. Panda, serunya dengan nada memeringas. Kami para lama dari daerah gulung-gumutak ini menganut dan menjunjung Dai Lama. Sedang kaum lama dari daerah pegunungan Altai, menjunjung Panchen Lama. Beda yang dipuja, beda pula pendiriannya. Oleh karena jelas engkau telah menggabungkan diri dengan kaum Panchen Lama maka kaum dan perguruan gumutak tak dapat menerima engkau lagi. Panda berubah wajahnya tetapi sesaat kemudian dia tampak tenang. Apa katamu, Panda seru kau salah? Murid menempuh jalan menggabung dengan kaum Panchen Lama adalah demi menyelidiki kitab pusaka itu. Dan kini murid telah berhasil mendapat keterangan tentang buku itu titik. Tanda petik, Panda tukas guru besar Kosala Ihama Lama penganut Dai Lama harus menempuh jalan suci dan pendirian yang kokoh. Untuk memperjuangkan mencari kitab pusaka itu memang boleh. Tetapi tidak diperbolehkan untuk merobah pendirian, menggabungkan diri pada kaum yang beda haluannya. Lebih baik tak mendapatkan kitab itu kalau kita harus kehilangan pendirian. Panda tetap berdiam diri. Sekarang dengarkanlah keputusanku, seru kau salah pula, sejak saat ini engka sudah bukan menjadi murid kaum penganut Dai Lama lagi, sejak saat ini irbkan tak boleh lagi menginjak biara pekliongkut ini. Panda tertegun. Adakah keputusan guru itu tak terlalu berat dengan imbalan jasa yang hendak ku persembahkan serunya sesaat kemudian? Keputusan itu menurut garis ketentuan pimpinan Dai Lama Yauk Agung seru kau salah. Baiklah, guru kata Panda, karena demikian keputusan guru, murid pun hendak tinggalkan tempat ini. Atas budi yang guru limpahkan kepada murid selama ini murid akan tetap ingat sampai mati dan tentu akan membalasnya. Panda memberi hormat lalu hendak keluar. Tunggu dulu. Panda, kata kau salah masih ada sesuatu yang penting kepadamu. Panda berhenti lalu menghadap ke arah gurunya, silahkan guru memberi titah. Panda, oleh karena engka sudah bukan murid perguruan ini lagi, maka engkau pun harus mengembalikan apa yang engkau peroleh dari sini. Panda terbelalak. Maksud guru tanyanya sesaat kemudian. Ilmu kepandayan yang engkau peroleh dari sini, harus engkau kembalikan. Oh, Panda mendesuh, artinya murid harus menjadi lama biasa seperti tatkala murid datang kemari pada pertama kali? Lama besar kau salah mengangguk. Adakah guru hendak merusakkan tubuh murid tanya Panda? Sesungguhnya memang harus begitu, Panda, kata kau salah, tetapi hatiku tak sampai. Maka aku berimu kelonggaran. Ia merogoh keluar sebuah botol kecil dari batu kemala menuangkan dua butir pil warna merah dan putih. Yang putih ini, akan menghapus tenaga dalam bagian im, negatif, dan yang merah ini, melenyapkan tenaga dalam bagian oyang. Cik dua-duanya harus engkau telan sekarang juga, kata guru besar dari biara peliong bio. Panda lama menyambuti dengan gemetar. Sejenak memindang kedua butir pil itu ia terus menelannya. Memberi hormat kepada kau salah dan terus hendak pergi. Tunggu duyu, Panda, tiba dua koala berseru. Dan setelah Panda berhenti, guru itu nun berkata jangan buru-buru pergi dahulu. Coba menganggakan mulutmu. Panda terkesiap. Memandang gurunya dengan metu berkilat-kilat lalu menganggakan mulut. Kau salah menghampiri memeriksa mulut Panda lalu berkata, Baiklah, Panda, silahkan engkau pergi dan mudah-mudahan engkau hidup bahagia. Demikian gopala lama mengakhiri penuturannya kepada Hui Gong Tai Su dan Hang Hang To Jin. Aneh, yang menghukumnya gurunya sendiri, Mengapa Panda lama si Hang Setko Aicheng itu mendendam kepada Kim Tai Hiap? Tanya Ang Binto Jin. Hui Gong Tai Su mengangguk, Memang sepintas tampaknya janggalah perbuatan pandasi pasir kuning itu. Tetapi kuduga tentulah ada sesuatu yang menyebabkan ia mendendam kepada Kim Tai Hiap. Sayang karena waktunya terbatas, terpaksa kami berdua kembali. Mengingat waktu perjalanan masih sisa 2-3 hari, Maka aku pun pulang ke kosan dan Hang Hang Toheng ke Gobi Ternyata gereja Siow Lim Si pun telah mengalami peristiwa yang aneh dan mengejutkan. Peristiwa bagaimana tanya Ang Binto Jin. Beberapa waktu yang lalu, Gereja Siow Lim Si telah kedatangan serombongan yang aneh terdiri dari seorang pemuda, 2 orang kakek dan 3 ekor binatang tiaraannya, Burung Raja Wali, Anjing dan Kera Kata Hui Gong Tai Su. Ketiga orang itu manusia dua limbung. Baik tingkah laku dan bicaranya seperti orang yang kurang waras. Mereka datang ke gereja Siow Lim Si untuk menanyakan tentang seorang tokoh bernama Bubun Lo Jin. Oleh paderi dua yang bertugas menjaga keamanan gereja, Mereka dilarang masuk tetapi mereka tetap memaksa. Akhirnya terjadi pertempuran. Oh, jadi walaupun sinting mereka juga memiliki ilmu silap tinggi. Tanya Ang Binto Jin. Hui Gong Tai Su mengiakan. Pat kuatin disiapkan untuk menghalau mereka tetapi mereka mampu melintasi. Lalu disiapkan pula lohontin, pun mereka dapat membubarkannya. Omi Tohut, Seru Ang Binto Jin, Lohontin adalah barisan sakti dari gereja Siow Lim Si. Banyak tokoh dua sakti yang harus kembali dengan menggigit jari apabila berhadapan dengan barisan sakti itu. Tetapi mengapa mereka mampu membobolkan barisan itu? Dengan panjang lebar, Hui Gong Tai Su menceritakan mengapa sebabnya barisan Lohontin simpai bubar. Mendengar itu tertawa gelak dua lah sekalian ketua partai persilatan. Bobolnya Lohontin ternyata disebabkan oleh gempuran istimewa dari isi perut salah seorang kakek Lingelung itu. Serempak dengan munculnya rombongan manusia dua Lingelung itu maka datang pula seorang tetamu yang mengaku sebagai utusan dari Kim Tian Chong. Hai tanda seru beberapa ketua partai persilatan serempak berteriak kaget, markas kami pun menerima kedatangan utusan semacam itu. Hui Gong Tai Su terkejut dan berpaling. Ternyata yang berseru itu iayah Cheng Sian Su Tai ketua Kun Lun Pei dan Su Gong In ketua Kong Tong Pai. Markas Bu Tong Pai pun demikian juga, kata Ang Binto Jin. On Mi Tohut Seru Wigong Tai Su, jika demikian mereka tentu mendatangi setiap perguruan adakah Toheng dan Sini juga menerima undangan untuk menghadiri rapat di Gunung Wong San? Benar, sahut Su Gong In bahkan tidak hanya ke Gunung Hong San, pun juga ke Gunung Tai San. Apa Wigong Tai Su terkejut menegas. Su Gong LN memandang ketua Siow Lim Si dengan heran. Adakah tidak demikian dengan gereja Siow Lim Si? Hui Gong Tai Su gelengkan kepala, ketika aku pulang, Hui In Su Teh hanya menyampaikan tentang undangan dari Kim Tian Chong untuk menghadiri rapat peresmian partai baru di Gunung Hong San. Partai itu diberi nama Partai Seng Lian Kau atau Teratai Su Chi, pendirinya Kim Tian Chong sendiri. Benar, sahut Su Gong In, kami pun menerima undangan semacam itu tetapi di samping itu kami pun menerima pula undangan untuk menghadiri rapat pembentukan Partai Tian Su Kau di Gunung Tai San. Partai itu juga didirikan oleh Kim Tian Chong. On Mi Tohut Hui Gong Tai Su berseru kejut, benarkah terjadi peristiwa semacam itu? Benar, Tai Su, kata Rahip Cheng Sian Su Tai Kun Ik Un Pei juga menerima dua buah undangan dari Kim Tian Chong di Gunung Hong San dan Kim Tian Chong di Gunung Tai San. Dan Hang Hang Toheng tanya Hui Gong Tai Su kepada Ketua Partai Go Bi Pei. Hanya menerima undangan dari Kim Tian Chong di Gunung Tai San. Dan Toh Cheng tanya Hui Gong kepada Ang Bin To Jin. Ketua Partai Butong Pei itu menjawab, kami hanya menerima undangan dari Kim Tian Chong Gunung Hong San. Jelas dia tentu bukan Kim Tian Chong seru Cheng Sian Su Tai. Benar, Su Tai, tiba-dua terdengar sebuah suara nyaring dari luar paseban dan ketika para Ketua Partai Persilatan berpaling, ternyata yang muncul adalah pengemis sakti Hua Xin. Oh! Hoa Pangcu, seru para Ketua Partai Persilatan serempak berdiri untuk memberi hormat. Pengemis sakti itu segera mengambil tempat duduk. Maaf, apabila pencemis tua ini terlambat datang, katanya, tetapi bukan maksud pengemis hendak sengaja datang terlambat. Melainkan karena pengemis tua habis menyelesaikan suatu peristiwa yang lucu. Peristiwa bagaimana tanya Hui Gong Tai Su dapatlah Hoa Pangcu memberi yahoo kepada kami? Dua orang yang sama dua membawa anjing ketika saling berjumpa, anjing mereka berkelahi melihat itu. Kedua orang itu pun ikut berkelahi lucunya bukan orang lawan orang dan anjing musuh anjing. Tetapi orang lawan anjing dan yang satu pun demikian juga, anjing tarung dengan orang ha, ha, ha titik. Para Ketua Pentai Persilatan itu tahu bagaimana perangai pengemis sakti Hua Xin yang suka melucu dalam katanya. Mereka hanya ganda tertawa saja. Ternyata kedua anjing itu lebih lihai dapat mengalahkan orang. Kedua orang pemilik anjing itu lari terbirik-birit. Tetapi kedua anjing itu tak mau mengikuti tuannya. Mereka berkumpul dengan kawannya. Anjing tetap sama anjing, manusia sama manusia. Pengemis sakti itu lalu tertawa gelak dua dan nyaring semaunya sendiri. Hoa Pangcu, selahui Gong Tai Su, maaf, aku tak tahu apa yang Pangcu maksudkan dengan cerita itu. Maukah Pangcu memberi penjelasan? Tiba dua wajah pengemis sakti Hua Xin mengerut serius, katanya, peristiwa itu suatu pelajaran bahwa, jenis itu mencari jenis. Manusia tetap akan bersatu dengan manusia dan kawanan anjing tentu akan mengerombol dengan anjing. Aku tak mengatakan siapa dua, kata pengemis sakti itu pula, melainkan hanya menuturkan tentang kericuhan dalam partai Kepang kami sendiri. Dengan timbulannya dua Kim Tian Chong itu maka perpecahan antara partai pengemis selatan dan partai pengemis utara makin menjadi lebih tajam. Pengemis seribu racun Xin kei telah menjadi suciah, wakil, dari Kim Tian Chong Gunung Tai San dan partai pengemis selatan telah menerima undangan untuk menghadiri peresmian partai baru yang hendak mereka dirikan. Hoa Pang Chu, tiba dua Cheng Sian Sutai menyeletuk, jika partai Kepang Utara sudah menggabungkan diri pada partai Tian Sukau yang baru apakah partai Kepang Selatan juga tidak menggabungkan diri pada partai Seng Tian Kau di Gunung Hong San itu? Wajah Hoa Sin memeringas, matanya mendelik. Tetapi sesaat kemudiannya tertawa, ah, sini memandang hina kepada Dinku si pengemis tua ini titik. Tanda petik. Bukan Hoa Pang Chu, buru dua Cheng Siao Sutai menyusuli sama sekali aku tak menghina Pang Chu. Tetapi aku hanya ingin mengetahui. Bukan kali dalam sun sana kacau seperti dewasa ini, kita harus tahu siapa lawan siapa kawan? Ha, ha, pengemis sakti Hoa Sin tertawa, telah kukatakan, jenis itu mencari jenis. Manusia dengan manusia, anjing dengan anjing. Masakan sini tak mengerti apa yang kemaksudkan itu. Cheng Sian Sutai tertawa walaupun diam dua ia agak malu hati karena mendamperat sentilan halus dari pengemis sakti itu. Di samping undangan dari Tian Sukau, memang partai pengemis selatan, menerima undangan juga dari Seng Lian Kau, kata pengeu sakti Hoa lebih lanjut, dua-duanya berasal dari dua orang titik Kim Tian Chong, ha, ha. Lalu bagaimana penderian Hoa Pang Chu tanya Hui Gong Tai Su? Belum pengemis sakti Hoa Sin menyahut tiba-dua muncullah seorang lelaki tua dengan wajat muram dan kakelunglai, ia berjalan masuk ke dalam paseban. Pang Tai Hiap, seni para ketua partai persilatan serta melihat pendatang itu. Maaf, para totiang dan sini karena pang tutik terlambat datang, kata orang itu seraya menghampiri. Hui Gong Tai Su mempersalahkannya duduk. Sesaat kemudian Hui Gong Tai Su berkata, karena bertujuh partai persilatan sudah hadir lengkap, maka Loni pun akan membuka rapat ini secara resmi. Setelah mengucapkan selamat datang, maka Hui Gong Tai Su lalu mengulangi lagi memberi laporan tentang hasil pencariannya kepada orang yang diduga menjadi pencuri jenazah Kim Tian Chong. Kemudian ia meminta kepada yang hadir supaya melaporkan hasil masing dua. Karena Hui Gong Tai Su melakukan penyelidikan bersama Hang Hang To Jin, maka Hang Hang To Jin tak perlu memberi laporan lagi. Dan kini Hang Bin To Jin lah yang membuka suara. Bu Ing Kui yang hendak ku selidiki itu ternyata benar dua bagaikan bayangan setan, kata Hang Bin To Jin. Orang mengatakan dia berada di Kang Lem, ku kejar ke Kang Lem, dia melesat ke Kang Pak. Ku buru ke Kang Pak, dia menyelingap ke Oulam, aku ke Oulam di Ake Opak. Karena penasaran aku ke Oulam dan dia sudah ngacir ke Soateng susul ke Soateng, dia kesiam sai. Al benar seperti dipermainkan. Omi Tohut, Seru Wigong Tai Su, bagaimana setiap kali Toheng tahu dia menuju ke suatu tempat? Itulah jelas perbuatan setan tanpa bayangan kata Hang Hiu To Jin. Setiap kali aku menemui tokoh dua daerah, tentulah tokoh itu memberikan sebuah sampul surat kepada aku. Tiap kali ku buka, surat itu tentu dari Hu Ing Kui yang meminta ini kepadaku dan mengatakan kalau dia sudah pidah ke lain daerah. Malah pada suatu hari aku benar dua telah dibuat men dua olehnya, kata ketua Bu Tong Pai itu pula. Ketika aku tiba di sebuah hutan yang terletak di wilayah Soateng tiba dua ku dengar orang memanggil namaku. Jelas ku perhatikan suara itu berasal dan arah barat. Segera aku menghampiri tapi sesaat kemudian orang itu memanggil namaku lagi dari arah timur. Aku ke timur orang itu memanggil dari arah utara dan ketika aku ke utara dia memanggil dari selatan. Karena jengkel, aku pun berteriak meminta supaya unjuk diri. Dia tertawa dan berseru, bukankah aku sudah menjumpai Totiang? Di mana aku berteriak kaget. Ah, pelupa benar Totiang ini, orang itu tertawa. Cobalah Totiang ingat siapa yang Totiang jumpai dalam perjalanan tadi. Angbiut Tojin menggali ingatannya. Sesaat kemudian ia berseru, ketika melalui sebuah gunung, aku pun tertimpa hujan dan terpaksa meneduh di sebuah kubil gunung. Imam penjaga kubil itu menyambut kedatanganku dengan baik titik. Tanda petik. Ha, ha, Totiang kira siapakah imam penjaga kubil itu seru orang misterius itu pula. Seketika berubahlah wajah Angbiut Tojin, serunya tak lampias, apakah imam itu? Ah, mengapa Totiang tak ingat akan wajah imam itu? Cobalah Totiang bayangkan lagi, tentu akan mengetahui bagaimana wajahku itu. Engkau. Belum sempat ketua Butong P itu menyelesaikan kata-katanya, orang aneh itu pu sudah menukas, dan siapa lagi yang Totiang jumpai dalam perjalanan tadi? Seorang sastrawan yang hendak menuju ke kota raja ikut dalam ujian titik. Tanda petik. Ha, ha, masih ingatkah Totiang akan wajahnya? Apakah itu engkau teriak Angbiut Tojin seperti dipagut tular? Totiang harus percaya karena hal itu memang kenyataan dari diriku. Bu Ingkui, engkau berani mengolok aku teriak Anghin Tojin terus loncat menerjang ke arah sebuah gerumbul yang diperhatikannya menjadi tempat bersembunyi orang aneh. Ha, ha Totiang mudah memberang, seru orang dari lain arah. Totiang hendak melihat wajahku, setelah ku beritahu mengapa Totiang marah. Angbin Tojin hampir tak percaya pada apa yang dialaminya. Dengan ilmu ginkang yang tinggi ia bergerak laksana petir menyambar untuk menyergap. Tetapi ternyata hanya gerumbul kosong yang diterjangnya. Dan jelas tadi ia sudah memusatkan pendengarannya bahwa orang itu bersembunyi di balik gerumbui. Tetapi ia hanya menubruk angin. Sebagai seorang ketua partai persilatan masyur dan ternama sejak beratus tahun, sudah tentu Angbin Tojin memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Ia seorang tokoh angkatan tua yang banyak pengalaman dan luas pengetahuan. Bisimpian Im Huat Titik Tanpa disadari ia telah mengucapkan sebuah ilmu yang digunakan I.L.I.B. Ingkowi Bagus, Totiang, tak kecewa Totiang menjadi ketua dari sebuah partai persilatan sehebat Butong Pai. Tiba dua orang aneh itu berseru memang pengalaman dan pandangan Lotiang luas sekali sehingga ilmu pusaka yang sudah ratusan tahun hilang dari dunia persilatan. Lotiang masih dapat menyebutkan namanya. Kata-kata orang aneh itu mengakui bahwa Angbin Tojin memang dapat menyebut dengan tepat. Angbin Tojin terkejut dalam hati bisimpian Im Huat atau ilmu menyesatkan diri memindah suara, merupakan ilmu yang ratusan tahun tak terdengar lagi di dunia. Apabila orang itu dapat menggunakan ilmu tersebut, dapatlah dibayangkan betapa hebat kesaktian orang itu. Namun Angbin Tojin yang seorang tokoh yang berpengalaman. Walaupun dalam hati terkejut tetapi kerut wajahnya tak menampilkan rasa gelisah. Dengan tenang ia tertawa kecil. Belajar ilmu silat tak boleh dimabuk kebanggaan dan kecongkakan. Ingat, di atas langit ada langit. Orang yang sakti masih ada sakti lagi. Bahwa Si Chu telah berhasil mengalih lagi ilmu pusaka lama, tidaklah suatu jaminan bahwa Si Chu sudah menjadi tokoh yang paling sakti di dunia. Masih banyak tokoh dua terpendam yang tak mau unjuk diri dan lebih senang hidup kesunyian dan ketenangan. Angbin Tojin hampir tak percaya pada yang dialaminya. Dengan ilmu ginkang yang tiin ia bergerak laksana petir. Setiap orang mempunyai cita dua hidup sendiri yang tenang sepi, biarlah menyepi, bertapa tak mau mengurus keramaian dunia. Yang senang mengurus dunia, biarlah dia berkecimpung dalam pergolakan dunia yang tak pernah mengenal kesunyian. Tanda petik. Adakah Si Chu ini Bu Ingkui cepat Angbin Tojin menegur? Ha, ha, aku seorang manusia, bukan setan. Tetapi mengapa Si Chu tak berani mengunjukkan diri seru Angbin Tojin? Yang terakhir, apakah yang Toti yang lihat dalam perjalanan orang itu balas bertanya? Sejenak merenung, ketua Bu Tongpei berkata, seorang tua yang tengah mengail ikan di tepi sungai. Dan Toti yang tentu tak pernah menyangka bahwa orang tua itu sama dengan sastrawan yang hendak ke kota raja dan penjaga kuil gunung. Oh Angbin Tojin mendesu kejut. Sekejut orang yang mendengar halilintar meletus di siang bolong. Tiga kali sudah aku menunjukkan diri tapi Toti yang tak ambil perhatian. Adakah Loti yang masih mengatakan aku tak berani menampakkan diri seru orang itu? Siapa Si Chu ini akhirnya karena kehilangan faham, Angbin Tojin berteriak tegang, mengapa gerak-gerik Si Chu seperti Bu Ingku si setan tanpa bayangan? Ya, demikianlah. Tetapi aku bukan setan tanpa bayangan melainkan kakek tanpa bayangan. Bu Inglojin teriak Angbin Tojin makin kaget. Ketua Bu Tong Pei itu segera membayangkan akan peristiwa pada 50 tahun berselang ketika ia masih muda dan menjadi murid dari perguruan Bu Tong Pei yang didirikan oleh Tia Sem Hong. Ia mendengar bahwa dewasa itu di dunia persilatan telah muncul seorang tokoh yang aneh. Gerak-gerik dan sepak terjangnya sukar diduga orang. Dunia persilatan memberinya gelar nama Bu Ingjin atau manusia tanpa bayangan. Sepak terjang Bu Ingjin itu memang sukar ditentukan pendiriannya. Tidak termasuk aliran putih, pun tidak aliran hitam, bertindak menuruf pertimbangan dan kehendaknya sendiri. Menurut cerita, pernah cikal bakal Bu Tong Pei ala Tio Sem Hong mencari Bu Ingjin. Mereka berjumpa di puncak Gunung Hoasan. Kedua tokoh itu mengadu kesaktian dalam ilmu pedang tetapi sampai tiga hari tiga malam, ternyata tak ada yang kalah dan menang. Kemudian mereka hentikan adu kesaktian dan merundingkan tentang sumber ilmu pedang. Tio Sem Hong kagum sekali kepada pengetahuan orang itu. Kemudian ia menegur mengapa Bu Ingjin tak mau mendukung golongan putih untuk membersihkan dunia persilatan dan gengguan golongan hitam. Bu Ingjin hanya ganda tertawa. Garis antara baik dan buruk itu hampir tak tampak yang baik ternyata buruk, yang buruk belum tentu buruk. Apa maksud saudara mengatakan begitu tanya Tio Sem Hong? Aku hampir putus asa melihat tokoh dua yang dimashurkan sebagai jago golongan putih. Setelah ku selidiki dan menguji pandangan mereka, ternyata apa yang dikata baik oleh mereka itu terlalu kaku. Lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan peribadi. Bahkan ada beberapa jago golongan putih yang sebenarnya berhati jahat. Maka aku tak mau mengikatkan diri pada suatu golongan. Baik golongan putih maupun hitam, apabila ia memang jahat, tentu ku basmi. Teringat akan cerita itu, makin besarlah ketegangan hati Ang Binto Jin ketua Bu Tong P yang sekarang. Apabila orang aneh itu benar Bu Ingjin dan karena sudah tua lalu berganti dengan Bu Inglo Jin atau kakek tanpa bayangan, ia runyam juga. Bu Inglo Jin, seruai Binto Jin pula, benarkah engkau yang mencuri jenazah Kim Tian Hiap? Kim Tian Chong memang seorang jago golongan pulih yang terbesar dalam zamannya. Adalah karena jasanya maka banyak perkumpulan dua rahasia yang mengacau negara yang sedang kalut, telah tertumpas. Melihat keberanian dan kesaktiannya tertariklah Pangeran Ing Lok untuk mengangkatnya sebagai Tai Chiang, Panglima, istimewa. Dia ditugaskan untuk mengamankan kaum persilatan dan mengajak mereka tunduk pada Pangeran itu. Teruskan, seru Ang Binto Jin. Sejak Baginda Beng Tai Chow wafat maka timbulah perebutan di antara putra-putranya. Di antara yang paling kuat dan berpengai ialah Pangeran Ing Ho dan Pangeran Ing Lok. Karena Pangeran Ing Ho itu ibunya puteri dari Mongol, maka rakyat lebih suka kepada Pangeran Ing Lok. Tetapi Pangeran Ing Ho mendapat dukungan dari sisa tentara Mongol dan menteri dua bekas pemerintahan Baginda Goansi Chow. Dalam perebutan kekuasaan itu hampir Pangeran Ing Ho mendapat kemenangan apabila tak muncul suatu peristiwa yang mengherankan. Tanda petik. Ah, peristiwa apa tanpa disadari Ang Binto Jin terhanyip dalam pembicaraan dengan orang yang tak tampak bayangannya itu. Pangeran Ing Lok memanggil Kim Tian Chong dan diberinya tugas untuk menghancurkan kekuatan Pangeran Ing Ho dari dalam. Kim Tian Chong. Halaman 46-47 juga ada waks. Si cambuk hitam titik. Tanda petik. Oh, itukah istri Kim Tian Chong tanya Ang Binto Jin. Ya, salah seorang dari sekian banyak wanita dua yang telah diperistri Kim Tian Chong. Maka apabila setelah dia meninggal banyak sekali musuh yang datang hendak melakukan pembalasan, Huh, sudah jamat. Karena barang siapa menanam dia harus memetik buahnya. Apakah Lo Jin yang mencuri mayat Kim Tai Hiap seru Ang Binto Jin? Hahaha orang tak kelihatan itu tertawa gelak. Dua, mengapa engkau persamakan Bu Ing Kui dengan Bu Ing Lo Jin? Lucu, sungguh lucu benar. Lalu siapakah Bu Ing Kui itu? Tanya Ang Binto Jin tegang. Tetapi tiada penyahutan lagi dari orang itu. Lo Jin kalau engkau bukan Bu Ing Kui lalu siapakah Bu Ing Kui itu? Ang Binto Jin mengulang pertanyaannya. Tetapi tiada penyahutan. To Jin, adakah Bu Ing Kui itu yang mencuri mayat Kim Tai Hiap seru Ang Binto Jin dengan nada makin tegang? Namun tecet tiada jawaban apa dua. Berlakulah ksatialo Jin siapa yang mencuri mayat Kim Tai Hiap, engkau atau dia? Tetap tiada jawaban. Kura dua yang tak mau mengunjukkan muka, maaf kalau aku berlaku kurang hormat kata Ang Binto Jin yang mulai curiga. Ia mengamati arah dan tempat yang diperkirakan tentu menjadi tempat persembunyian orang aneh itu. Setelah tetap tiada penyahutan akhirnya Ang Binto Jin terus loncat menerjang kebalik sebuah gerumbul pohon, wood, wood titik dua buah pukulan ia lancarkan untuk menyergap. Tetapi yang diserbuhan ialah angin belaka. Orang aneh tadi sudah tak kelihatan bayangannya. Ang Binto Jin benar dua termangu-mangu. Sebagai seorang ketua partai. Butong P yang termasyuria telah diagungkan sebagai tokoh persilap tau yang cemerlang. Tetapi nyatanya, saat itulah benar dua merasa dipermainkan oleh seorang yang menamakan dirinya sebagai Bu Ing Lo Jin. Dan lebih terkejut pula ketika ia melihat pada sebuah batu yang menggunduk di dekat gerumbul pohon itu terdapat guratan huruf yang berbunyi. Bu Ing dan Bu Ing sama arti tetapi Bu Ing Kui itu setan mati. Bu Ing Lo Jin itu kakek yang masih doyan arak dan daging sekati. Ah, jika teringat akan peristiwa itu, kecil rasanya diriku di atas langit masih terdapat langit memang tepat sekali kata dua. Itu, akhirnya Ang Binto Jin mengakhiri penuturannya dengan ada putus asa. Ah, To Heng tak perlu memikirkan diri Bu Ing Lo Jin sedemikian rupa. Hui Gong Tai Su menghiburnya, setiap manusia memang tak sempurna dan tentu ada kekurangannya buruk dan baik tergantung dan penilaian masing dua. Hanya saja kita lihat dan rasakan, tindakan Kim Tai Hyap telah menghasilkan pulihnya ketenangan dalam dunia persilatan dan terbentuknya sebuah kerajaan yang aman di bawah pimpinan Baginda Ing Lok kita sebagai salah sebuah partai perguruan yang merasakan pengayoman dari Kim Tai Hyap wajib membalas budinya. Soal lain dua, itulah urusan pribadi Kim Tai Hyap. Benar Tai Su, kata Ang Binto Jin, Bu Ing Lo Jin itu telah membuka mataku tentang dunia persilatan dan ilmu silat. Andai kata Bu Ing Lo Jin tak setuju akan sepak terjang Kim Tai Hyap, itulah hak dia untuk buat apa saja terhadap jenazah Kim Tai Hyap, tetapi hak kita pula untuk menyelamatkan jenazah Kim Tai Hyap dari gangguan orang. Tepat, Tai Su seru pengemis sakti Hoa Sin pula, Bu Ing Lo Jin berhak merusak tetapi kita berhak melindungi. Tetapi menurut hemat si pengemis tua itu, belum tentu Bu Ing Lo Jin yang mencuri jenazah Kim Tai Hyap. Maka penyelidikan harus tetap kita lanjutkan kepada Bu Ing Kui yang jelas telah datang kemari untuk menuntut balas kepada Kim Tai Hyap. Kemudian Hoi Gong Tai Su mempersilahkan Pang Tutik untuk memberi laporannya. Yang paling celaka nasibnya ialah aku, wakil dari Hoa San Pei itu memulai laporannya dengan nada sedih, ketika sedang dalam perjalanan menuju ke Taisan untuk menyelidiki jejak Tian Sat Cu. Tiba dua aku bertemu dengan seorang lelaki pertengahan umur. Ketika aku memperkenalkan diriku, orang itu tertawa keras. Mengapa saudara tertawa, tegurku? Yang diraih setinggi langit, yang dikandung berceceran, seru orang itu. Apa maksudmu? Bukankah engkau hendak menyelidiki suhuku Tian Sat Cu? Tanda tanya-tanya orang itu. Pang Tutik terkejut. Ia tak mengira kalau orang itu murid dari Tian Sat Cu. Tetapi karena sudah terlanjur memperkenalkan diri maka ia pun tak mau menyangkal. Benar, sahutku memang Tian Sat Cu kami curigai sebagai orang yang mencuri jenazah Kim Tian Tong Tai Hiap. Mencuri mayat orang itu terkejut lalu tertawa keras, buat apa suhu mencuri mayat? Entah, sahut Pang Tutik. Justeru hal itu yang hendak ku tanyakan kepada suhumu. Aha daripada engkau membuang waktu dan tenaga menyelidiki suhu, lebih baik engkau pulang saja ke markasmu. Aku sudah terlanjur tiba di sini mengapa harus pulang sahut Pang Tutik. Karena Hoa San Pei sudah berantakan El Pang Tutik terkejut. Tetapi sesaat kemudian ia tertawa, Sahabat, janganlah engkau anggap aku seorang anak kecil yang dapat engkau kibuli Hoa San Pei adalah sarang harimau dan naga, siapa yang berani cari mati ke sana? Orang itu tertawa, engkau percaya atau tidak, itu terserah. Tetapi kenyataannya memang begitu. Mana Tian Sat Cu Tegur Pang Tutik? Karena nama suhunya dipanggil begitu marahlah orang itu, hektometer, besar nian mulutmu berani menyebut nama suhuku tanpa suatu kehormatan. Suhumu membanggakan diri dengan nama Tian Sat Cu. Mengapa aku harus memanggil dengan nama lain sahut Pang Tutik mulai marah? Mengapa engkau mencari suhu? Akan ku tanya, apa sebabnya ia mencuri jenazah Kim Tai Hiap? Mencuri mayat Kim Tai Hiap? Engkau gila teriak orang itu, bukan dicuri tetapi memang Kim Tai Hiap sendiri yang menggunakan ilmu semedit tingkat tinggi menghentikan pernafasan untuk pura dua mati. Ngaco bentak Pang Tutik. Tetapi orang itu tak mengacuhkan, katanya pula, saat ini Kim Tai Hiap telah menetap di gunung Taishan ini sebagai ketua dari sebuah partai baru Tian Sukau. Ngaco bentak Pang Tutik, bukankah yang menguasai Taishan ini suhumu Tian Sat Cu? Ya kata orang itu, itu dulu tetapi sekarang sudah diambil alih oleh Kim Tai Hiap. Suhuku Tian Sat Cu diangkat menjadi salah seorang suci ya, wakil. Pang Tutik memandang orang itu lekat dua, serunya, siapakah engkau? Aku habis menjalankan perintah Kim Tai Hiap mengirim undangan ke berbagai partai persilatan dan tokoh dua persilatan untuk menghadiri peresmian dari berdirinya partai baru Tian Sukau antara lain aku pun datang ke Hoasan. Tetapi, bagaimana seru Pang Tutik? Hoasan Pei hancur berantakan. Gemetarlah tubuh Pang Tutik mendengar keterangan itu. Namun ia tetap tak percaya. Bohong bentak Pang Tutik seraya menghantam. Tetapi orang itu dengan sebuah yang indah dan luar biasa, telah dapat menghindari. Pang Tutik penasaran. Ia hendak loncat menerjang lagi tetapi tiba dua orang itu mendahului menaburkan segenggam benda putih. Pang Tutik terkejut jarak amat dekat taburan itu cepat sekali, tak mungkin ia dapat menghindar. Untunglah ia tak sampai kehilangan kesadaran. Cepat ia kebutkan lengan. Bajunya. Piur, piur titik benda dua putih hancur lebur tertampar kebutan lengan bajunya. Sebagai gantinya benda pulih itu segera menghamburkan asap bergulung-gulung tebal membungkus Pang Tutik. Pang Tutik makin terkejut. Cepat ia hentikan pernapasannya karena khawatir asap itu mengandung obat bius. Pang Tutik, karena engkau salah seorang dari kaum persilatan yang hendak dijadikan pengawal dari Kim Tai Hiap maka kali ini ku beri kelonggaran. Pulanglah ke Hoasan dan buktikan sendiri kata-kata ku tadi titik. Tanda petik. Walaupun mendengar orang bicara tetapi saat itu Pang Tutik tengah sibuk menghalau asap dengan kebutan lengan baju. Dan ketika asap menipis, orang itu pun lenyap. Aku pun pulang ke Hoasan. Dan apa yang ku dapat tidik Hoasan, memang seperti yang dikatakan orang itu. Bahkan lebih hebat lagi. Kambu Sute Ketua Hoasan Pai telah dibunuh orang beberapa tiang lopun binasa dan anak murid Hoasan Pai bubartak keruan. Keadaan markas Hoasan Pai Morat Marit, kata Pang Tutik mengakhiri laporannya. Hah! Benarkah hal itu teriak para ketua partai persilatan serempak? Mereka seolah-olah mendengar halilintar berbunyi di siang hari Hoasan Pai merupakan salah sebuah partai persilatan yang mempunyai sejarah lama dan termasuk menjadi salah sebuah sumber lemusilat yang sakti. Bagaimana mungkin partai itu mendadak sontak di lain waktu yang singkat saja sudah hancur berantakan? Tak mungkin teriak Hang Hang Tojin dari partai Gobi Pei. Mustahil seru Ang Bin Tojin Omi Tohut, seru Wigong Taisu, Pang Si Chu benarkah hal itu terjadi pada Hoa Sampai? Benar, Taisu, sahup Pang Tutik, kalau tak terjadi sungguh dua masakan aku harus memberikan keterangan begitu. Tanda tanya Jadi kan Pang Chu benarkah telah dibunuh orang Sugong LN Ketua Kong Tong Pai menegas? Pang Tutik mengiakan Siapa pembunuhnya? Justeru hal itulah yang masih akanku selidiki. Karena serupa dengan hilangnya jenazah Kim Tai Hiap, pun pembunuhan atas diri Kam Sute ini sangat aneh dan misterius sekali. Apakah sama sekali Pang Tai Hiap tak berhasil memperoleh keterangan tanya Hang Hang Tojin yang rupanya paling ngotot? Memang ia bersahabat baik dengan Kam Sien Hang Ketua Hoa Sanpei yang terbunuh itu. Dari seorang murid yang menderita luka parah, aku mendapat keterangan. Bahwa yang membunuh Kam Sute itu seorang pemuda Tolol. Dan yang mengobrak abrik markas Hoa Sanpei itu utusan dari Seng Lian Kau, kata Pang Tutik. Pemuda Tolol? Ah, aneh sekali, Gumam Hang Hang Tojin. Masakan seorang yang berilmu sakti seperti Kampang Cu dapat dibunuh seorang pemuda tak terkenal apalagi Tolol. Lalu apakah para tiang lo dan anak murid Hoa Sanpei tak mampu menangkap pemuda Tolol itu? Memang pemuda itu telah ditangkap dan akan dibunuh tetapi ternyata dia masih mampu melarikan diri dengan membawa seorang murid perempuan dari markas Hoa Sanpei. Sekalian ketua partai persilatan mendesuh penuh keheranan. Adakah Pang Tai Hiap belum mengejar jejak pembunuh itu tanya Hang Hang Tojin pula? Ah bagaimana aku sempat untuk melakukan hal itu kata Pang Tutik, saat itu keadaan markas Hoa Sanpei benar dua. Mengenaskan banyak anak nuridnya yang terluka dan mati. Ada pula yang melarikan diri. Aku bingung. Memburu jejak pembunuh itu atau mengejar utusan Seng Lian Kau dulu? Akhirnya aku teringat akan perjanjian untuk berkumpul di sini. Maka aku pun segera menuju ke gunung ini untuk memberi laporan meminta pertimbangan dari para toti yang sekalian. Hui Gong Tai Su menghela nafas. Sejak Kim Tai Hiap meninggal, dunia persilatan jelas akan mengalami pergolakan yang hebat lagi. Di utara terdapat seorang Kim Tian Chong dan di selatan muncul seorang yang mengaku sebagai Kim Tian Chong. Padahal jelas Kim Tai Hiap itu sudah meninggal. Tetapi ternyata jenazahnya telah dicuri orang. Rasanya saat ini kita berada dalam lautan kabut tebal yang tak tahu arah. Belum tindakan kita untuk mencari jejak pencuri jenazah Tian Chong selesai. Belum lagi usaha kita untuk mencari putra Kim Tai Hiap yang mengembara itu berhasil. Kini tiba dua muncul pula sebuah hal yang luar biasa anehnya. Dua orang Kim Tian Chong serempak muncul dan hendak menguasai persilatan. Para ketua partai persilatan itu pun ikut tegang dan gelisah. Pang Tai Hiap, tiba dua rahib Cheng Sian Sutai yang sejak. Tadi berdiam diri kini membuka suara, apakah hengkau tahu? Sendiri Kam Pang Cu telah mati. Pang Tutik terkesiap, serunya, bagaimanakah maksud Sutai? Adakah Pang Tai Hiap melihat sendiri jenazah Kam Sian Hang Pang Cu itu kata Cheng Sian Sutai? Saat itu aku sedang berada di gunung ini bersama Toti yang sekalian untuk mengurus jenazah Kim Tai Hiap. Waktu aku pulang ke Hoasan, ternyata jenazah Kam Sute sudah ditanam. Siapa yang memerintahkan penanaman itu keempat tiang lo Hoasan Pei? Tetapi urusan itu amat penting sekali, mengapa mereka tak menunggu sampai Pang Tai Hiap pulang? Adakah mereka segera memberi kabar kepada Pang Tai Hiap? Pang Tutik terdiam. Sesaat kemudian ia menjawab, sebenarnya ini suatu rahasia dari perguruanku. Tetapi karena kuanggap Toti yang sekalian adalah kawan sendiri maka aku pun akan menerangkan dengan terus terang. Terbunuhnya Kam Sute itu merupakan pukulan yang berat bagi nama Partai Hoasan Pei. Oleh karena itu sedapat mungkin keempat tiang lo hendak merahasiakan hal itu. Setelah pembunuhnya dapat ditangkap dan diketahui latar belakangnya, barulah Hoasan Pei akan mengumumkan tentang kematian itu. Di mana jenazah Kampang Cu ditanam tanya Ceng Sian Sutei pula. Pertanyaan itu membuat sekalian Ketua Partai Persilatan terkesiap. Mereka heran mengapa Rahip Ketua Partai Kun Lun Pei tiba-dua saja bertanya sedemikian melilit. Pang Tutik pun tertegun. Sejenak kemudian ia berkata, ditanam dalam makam para Cieiw Bun Jin Hoasan Pei. Hektometer, Ceng Sian Sutei hanya mendengus. Adakah Sutei hendak menanyakan lain lagi tanya Pang Tutik. Untuk sementara ini tidak. Kemudian Hui Gong berkata, dengan demikian kesimpulan daripada laporan untuk mengejar jejak pencuri jenazah kini Tai Hiap telah selesai dengan hasil nihil. Sekarang Ioni minta kepada Hoa Pang Cuceng Sian Sutei dan Sugong In Toheng untuk memberikan laporan, kata paderi dari Sian Lim Sipula. Dalam perjalanan, aku telah mendapat laporan dari seorang ketua daerah Partai Kaipang bahwa di dalam markas Kaipang telah didatangi seorang tetamu yang mengaku sebagai utusan sebuah partai baru Seng Lian Kau. Bermula kuanggap laporan itu biasa saja, tetapi ketika Toh Chu, ketua daerah, mengatakan bahwa partai baru itu didirikan oleh Kim Tian Chong aku pun terkejut. Buru dua aku pulang. Keadaan di markas Kaipang cukup mengerikan. Pengemis tua Hoa Sin ini walaupun menjabat sebagai ketua, tetapi tak mau terikat dengan urusan partai. Boleh dikata dalam setahun penuh, pengemis tua ini selalu pergi. Karena itu pekerjaan dalam partai pengemis, dilakukan oleh Suko Aisin Gid, empat pengemis aneh. Mereka ialah Hoa Antong Sin Kai atau pengemis kantong nasi susin, Ciukui Sin Kau atau pengemis pemabuk Kohin, Hang Tian Sin Kai atau pengemis gila macun dan Sui Kak Sin Kau atau pengemis doyan tidur labogun. Gau Kau Aisin Gid seru cengsian sutai. Benar sutai, sahut Hoa Sin, memang sekarang hanya Gau Kau Aisin Gid atau lima pengemis aneh. Setelah Toa Su Heng Hon Jiat Sin Kai atau pengemis panas dingin sumakian hilang tak ketahuan jejaknya, Kie Pang mengadakan rapat dan mengangkut aku si pengemis jari enam inir nunja, diketua. Ah sebenarnya aku tak suka. Aku lebih suka bebas mengembara. Baru setelah keempat Sinkan itu menyanggupi untuk melakukan pekeijaan partai dan aku boleh mengembara sekehendak hatiku, aku pun baru mau menerima jabatan itu. Oni Tohut, Seru Wigong Taisti, Halsin Kai Sumakian Pangcu seorang tokoh yang sakti dan berbudi. Mengapa dia tak ketahuan beritanya? Pengemis Sakti Hoa Sin melanjutkan pula laporannya, ternyata memang orang yang menamakan dirinya sebagai utusan patai senglian kau benar telah datang ke markas kami. Dia hendak menerimakan undangan supaya partai pengemis menghadiri peresmian partai baru itu. Tetapi karena kata-katang fa amat jumawa dan sombong pengemis gila macuwo Sute marah dan mengebuknya. Mereka bertempur. Tetapi orang itu teramat lihai sekali. Masute dapat dipukul rubuh demikian pula dengan pengemis doyan tidur labogun Sute. Dia juga kalah dan terluka. Pengemis kantong nasi susin dan pengemis setan arak kohin Sute, maju serempak. Orang itu diketung oleh anak buah markas Kaipang. Tetapi menggunakan obat peledak yang menebarkan asap beracun, orang itu berhasil meloloskan diri. Berhenti sejenak pengemis Sakti Hoa Sin melanjutkan lagi, peristiwa itu kupandang sombong. Undangan itu menyatakan apabila tak datang partai pengemis akan dihancurkan oleh senglian kau. Segera aku hendak menyelidiki kehoasan kata pengemis Sakti Hoa Sin, di tengah pedunungan kuliat seorang kakek tengah menyerang seorang anak muda gundul dengan ketolol-tololan itu tak mengerti ilmu selat dan hanya berusaha menghindar sebisanya. Kulemparkan sekerat kayu untuk menghentikan. Tetapi orang tua itu menghindar dan celakanya anak gundul yang hendak kutolong itulah yang terkena dan terlempar ke dalam lembah yang curam. Tanda petik. Mati tanya pang cutik entah karena aku tak sempat menengoknya. Kakek itu ternyata salah seorang dari tiang lu. Hoa San Pei yang bernama Naga Besi Puikian marah sekali kepadaku dan terus menyerang dengan kalap. Tetapi aku tak mau melayaninya setelah mendapat kesempatan terus meloloskan diri. Hektometer, anak gundul itu tentulah pembunuh dari Kamsute, kata pang cutik. Benar, memang Naga Besi Puikian mengatakan begitu, sahut Hoa Sin. Tiba dua wajah pang cutik berubah merah serunya, kalau sudah tahu anak itu musuh Hoa San Pei, mengapa Hoa Pangcu masih tetap hendak campur tangan? Adakah Hoa Pangcu menganggap orang Hoa San Pei itu boleh dipandang sebelah mata? Sekalian ketua partai persilatan terkejut mendengar kata dua pang cutik yang amat tayam itu. Demikian pula pengemi sakti Hoa Sin. Bahkan ia merasa tetapan mata pang cutik kepadanya itu mengandung kemarahan. Pang tai hiap, kata Hoa Sin, dari kejauhan kuliat seorang lelaki tua tengah menyerang seorang anak muda dengan keras sekali. Jelas anak itu tentu akan terlempar jatuh ke dalam jurang. Untuk lari menghampiri tentu membutuhkan waktu. Mungkin akan terlambat dan anak itu pasti sudah terlempar ke bawah jurang. Aku pun tak tahu kalau orang tua itu ternyata salah seorang tiang loho Asan Pei. Maka untuk menolong seorang anak muda yang terancam bahaya maut dari jauh kulontarkan sekerat kayu kepada orang tua itu. Maksudku supaya dia hentikan serangannya. Sama sekali aku tak bermaksud hendak membela anak dan memusuhi Hoa San Pei. Tetapi bukankah pui kianti yang lo sudah memberi penjelasan dan engkau tetap melayani serangannya tegur pang cutik. Oho, pengemis sakti Hoa Sin tertawa maaf sudah kuminta, tetapi dia masih ngotot menyerang. Apakah pang tai hiap suruh aku dan menerima pukulannya? Hoa Pangcu sering tak pang cutik bangkit dan memandang pengemis tua itu dengan memberingas. Musuh Hoa San Pei harus Hoa San Pei sendiri yang membereskan. Kalau pembunuh itu tak ketemu, aku pasti akan minta pertangguri jan jawab kepadamu. Pengemis sakti Hoa Sin tertawa nyaring yang tidak tahu, tidak berdosa. Pengemis tua tidak tahu sama sekali bahwa kain Pangcu terbunuh oleh seorang pemuda yang tak terkenal aku hanya kasihan dan merasa tak adil apabila tiang lo dari Hoa San Pei menyerang seorang anak muda begitu rupa. Pang tai hiap, tiba dua ceng siang sutai berseru tajam, ada suatu keganjilan dalam peristiwa pembunuhan Kang Pangcu. Silahkan sutai menerangkan hal itu, sahup Pang tutik. Bila menilik keterangan Hoa Pangcu tadi bahwa pemuda itu tentu hancur di gempur tiang lo dari Hoa San Pei, kiranya. Aneh sekali kalau Kang Sian Hang Pangcu sampai dibunuh oleh pemuda itu. Apakah dalam hal itu Hoa San Pei tak salah menuduh orang yang tak berdosa? Ucapan Ketua Kun Lun Pei itu membuka pandangan sekalian Ketua Partai Persilatan. Memang lain perkiraan lain kenyataan, sahup Pang tutik. Menilik dengan tiang lo Hoa Mu Pei dia sudah tak dapat berkutik, tak mungkin dia dapat membunuh Kang Sutei. Tetapi, memang kenyataannya pemuda itulah yang ditangkap oleh anak murid Hoa San Pei yang mendapatkan dia itu berada dalam guha di mana Kang Sutei terbunuh. Tiang lo Hoa San Pei adalah tokoh yang tahu memerdakan mana yang jahat dan baik, yang bersalah dan yang tidak. Kalau tak ada bukti dua jelas, tak mungkin tiang lo Hoa San Pei akan menyerang seorang anak muda yang tak ngerti silat. Soal pemuda itu berada dalam guha tempat terbunuhnya Kang Pang Cu, bukanlah suatu bukti bahwa pemuda itulah pembunuhnya, bantah Cheng San Sutei, apa yang terjadi dalam terakhir ini memang serba aneh. Misalnya, hilangnya jenazah Kim Tai Hiap munculnya dua tokoh dari selatan dan utara yang sama mengaku bernama Kim Tian Chong dan terbunuhnya Kang Pang Cu. Banyak hal dua yang kita sangka ternyata neleset. Maka baiklah kita jangan cepat dua manjatuhkan dakwaan sebelum mendapat bukti yang meyakinkan. Bagaimana mungkin mendapat bukti kalau bukti itu sudah mati Pang Tutik menananggapi. Pang Tai Hiap, seru pengemis Sakti Hoa Sin. Pengemis tua takkan ingkar dari tanggung jawab. Akanku cari anak muda itu. Apabila dia benar dua sudah binasa, pengemis tua akan mewajibkan untuk menyelidiki peristiwa pembunuhan itu sampai mendapat bukti yang terang. Kalau memang dia pembunuhnya, pengemis tua akan menyerahkan dan menerima apapun hukuman yang hendak dijatuhkan Hoa San Pei atas diri pengemis tua. Tapi kalau ternyata bukan dia yang membunuh, pengemis tua pun akan mewakilinya meminta keadilan kepada Hoa San Pei. Ucapan pengemis Sakti itu bernada keras ia merasa telah kesalahan menghantam pemuda itu sampai terlempar ke dalam. Jurang. Maka ia hendak menebus dosa. Ia masih tak percaya kalau pemuda itu dapat membunuh Kam Sian Hong. Omi Tohut, Hui Gong Tai Su berseru, saat ini musuh bermunculan mengancam keselamatan dunia persilatan dan partai persilatan. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Meninggalnya Kampang Chu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyelidiki dan menangkap pembunuhnya. Mencari hilangnya jenazah Kim Tai Hyap juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian pun dalam menghadapi teka teki munculnya dua orang Kim Tian Chong itu. Dunia persilatan terancam kabut hitam dan segera hujan darah pasti akan mencuyah karena itu kita harus bersatu. Hapuskan perselisihan dan dendam peribadi. Satukan tenaga dan pikiran untuk menghadapi bahaya itu. Apa yang Tai Su utarakan itu memang tepat sekali, sambut Ang Binto Jin. Dengan sasah payah selama berpuluh tahun Kim Tai Hyap telah berusaha untuk mempersatukan kita. Masakan jerih payah selama berpuluh tahun akan kita hapus dalam sehari saja. Pernyataan kedua ketua partai persilatan yang berpengaruh itu menimbulkan kesadaran pada diri dua partai. Terutama pang tutik dan pengemis sakti yang hampir saja bertengkar. Kemudian Hoi Gong Tai Su meminta kepada Cheng Sian Su Tai untuk memberi laporan. Rahip ketua Kun Lun Pe itu segera memberi laporan pengalaman yang dialami oleh Sian Su Tai ternyata tak kurang menarik. Peristiwa yang kujumpai memang menarik juga, kata Su Tai itu. Tetapi pun akan menambah ruwetnya suasana yang kita hadapi.